Itu saya buka surat An-Nahl ayat 97, menemukan ayat tersebut. Oh ini menjadi dalilnya Pak Haji. Makanya Pak Haji pasti, pasti, pasti. Nah dari sana saya kan tambah, wah ini Pak Haji, ini walaupun kadang-kadang sering humor, bahasanya nyeleneh gitu ya. Bahasanya, atau tidak masuk akal. Tapi ternyata sumbernya dari Al-Quran. Bahasa pasnya itu bukan asal-asalan, bukan. Nah, langsung dari Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, siapa orang yang mampu melaksanakan ibadah ekstrim, saya jamin pasti penghasilannya miliar. Ternyata Pak Haji ini, walaupun bahasanya nyeleneh, tapi tidak lepas sumbernya dari Al-Quran. Itu yang pertama, sih yang kedua. Kadang-kadang, statement Pak Haji itu tidak masuk akal. Betul, betul. Kita yang umum-umum, apa-am. Apa benar. Nah kalau istilah bahasa Pak Haji, walaupun ilmunya tidak masuk akal, yang penting masuk akal. Masuk rekening. Begitu saya buka kitab Usul Fikri. Usul Fikri itu kan kitabnya banyak. Ada kitab Warokot, kitab Latai Pulisaro, ada kitab Goyatul Usul, ada kitab Jamudawang, ada kitab Angustaspa, dan masih banyak yang lain. Saya menemukan di dalam bab hukum. Ternyata, para ulama membagi hukum itu ada dua. Satu, ada yang disebut dengan hukum terabudi. Hukum yang dibuat Allah, tapi tidak masuk akal. Di kitab tersebut, ada di rokaat ini sholat di subhi. Contohnya seperti bilangan rokaat subuh. Secara manusiawi atau menurut akal, seharusnya, seharusnya deh, sholat subuh itu bukan dua rokaat. Lebih banyak. Lebih banyak, karena orang sudah istirahat. Sudah segar lah. Menurut akal, jadi menurut akal sih harusnya. Allah itu mewajibkan sholat subuh itu empat rokaan, bahkan harus sepuluh rokaan seharusnya gitu. Karena orang sudah istirahat, bangun sudah segar. Tapi kenapa cuma dua rokaan? Kan itu tidak masuk akal. Ketika ada hukum yang tidak masuk akal, menurut ilmu suruh bikin itu disebut namanya hukum ta'abudi. Yang kedua, ada hukum mu'ala. Mu'ala itu hukum yang masuk akal. Mana seperti, ini mohon maaf, menurutnya seperti, kenapa Allah mengharamkan seperti jinah? Atau minum-minuman keras? Ini masuk akal sekali alasannya. Kalau Allah mengharamkan, kalau di dalam Al-Quran, inamal homru wal mesir wal ansub wal ajalam rinsun min amali syaiton. Itu ayat Al-Quran. Tapi kalau kita kaji masuk akalnya, kenapa Allah mengharamkan kepada umat manusia homer? Atau minum-minuman keras. Jadi sangat masuk akal. Litah mirihi al-akla, karena minuman keras itu bisa menutupi akal siang kita. Ini masuk akal ya, logisan. Berusak-sarab ya. Bahkan ini ada kaitannya dengan ML, benar. ML? Iya. Tadi kita bahas ibadah ekstrim, sama hukum yang tidak masuk akal dan ke-akalnya. Masalah ML ini, Pak Haji sering nyinggung-nyinggung. Bahkan sampai, lu ML ya, pengen hutang lunas. Bisa nggak lu ML tiga kali atau empat kali? Ini saya tambahkan dulu ya. Ya, ya. Tampahkan dulu. Jadi Pak Haji itu memastikan kepada tamu-tamunya RDAI yang mampu melaksanakan ibadah ekstrim. Atau sodakoh ekstrim dengan jaminan pasti-pasti. Bahasa pasti Pak Haji itu tidak sembarangan. Ada dalilnya, yaitu surat Al-Hal ayat 97. Itu kalimat yang bunyinya, Man amilas sholiham ni mzakarin au umsa pala nuh yiyanahu khayatang to'yibah. Maka kata Allah, kami akan memberikan kehidupan. Kehidupan. Bahasanya kehidupan. Kehidupan ya. Kehidupan. Bukan pahala, bukan. Ini bahasanya kehidupan. Kepada orang yang ibadah ekstrim hayatang to'yibah. Dengan kehidupan to'yibah itu yang bagus. Artinya yang bagus itu beda dari yang lain. Kalau Pak Manya tadinya cuma penghasilannya 10-20 juta, setelahnya ibadah ekstrim jadi miliaran. Berarti itu hayatang to'yibah. Jaminan dari Allah. Dan itu sering disampaikan oleh Pak Haji. Yang kedua, di dalam surat Al-Andiyah ayat 105. Walakon katabna pizaburi anal arno yarisuha ibadiyah solihun. Allah telah menggariskan. Itu bahkan tercatat dalam kitab jabur. Anal arno yarisuha ibadiyah solihun. Sesungguhnya bumi dan seisinya Allah wariskan buat orang-orang yang mampu melaksanakan amal solih. Dengan kata lain, ibadah ekstrim. Makanya wajar. Kalau tamu-tamu RDAJ ada yang sudah ratusan miliar, puluhan. Ya, karena mereka sebagai pahala dan jaminan dari Allah. Yang disampaikan lewat Pak Haji. Makanya luar biasa itu Pak Haji. Luar biasa sekali ya. Bahasa pastinya itu enggak sebrono itu. Itu ada Al-Qur'anya itu. Terus tadi apa? Ibadah ekstrim masalah sedekah ekstrim ya? Sedekah ekstrim ya. Kalau enggak mampu ibadah ekstrim sedekah ekstrim ya. Itu banyak sekali ayatnya. Sedekah ekstrim itu. Bahkan saya di dalam surat mohon maaf saya lupa lagi tapi saya masih ingat ayatnya. Itu ayatnya Wamang kudiro alaihi rizkuhu pali yumpik mimma atahuboh. Pak Haji sering kepada tamu-tamunya hayo paksain 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 sedekah paksain. Itu Pak Haji itu ada ayatnya apa ayatnya Wamang kudiro siapa orang yang posisi hidupnya sekarang lagi dalam keadaan kesempitan lagi sempit disuruh sedekah ceper lah suruh sedekah enggak logis enggak logis itu sebetulnya bukan perintah Pak Haji saja itu perintah Allah Wamang kudiro alaihi rizkuhu pali yumpik mimma atahuboh. Siapa orang yang saat ini posisi hidupnya lagi sulit tarapnya lagi di bawah pali yumpik mimma atahuboh. Memaksakan berinfak apa yang sudah dia terima atau sekarang lagi ada atau mau ngutang atau gimana. Bahkan kalau menurut apa saya sering simak nih Pak Haji kan sering tamu nanya nih mohon maaf ya saya kita potong Pak Haji saya mau sedekah gimana saya lagi sulit lagi gini Pak Haji sampai begini lo makan berapa kali tiga kali lo ngerokok enggak ngerokok Pak Haji yaudah lo makan sekali lo jangan ngerokok sisanya lo sedekahin sampai segitunya coba memaksa tamu untuk bersedekah ternyata memang ini ini ya dalilnya ada alukurannya itu jadi jadi statement-statement Pak Haji itu melatih tamu-tamunya itu yang tadinya pelit supaya jadi dermawah kan dengan latihan bisa yang tadinya terpaksa jadi biasa jadi terbiasa kalau Mas Al-Hilas melatih keyakinan juga kalau Mas Al-Hilas kan nanti belakangan silap aja disini disini sedekah enggak perlu ikhlas kalau udah terkabul juga nanti ikhlas sendiri ya betul juga sih ya kadang-kadang kita dulu mungkin sebelum kita mengenal RDI sebelum kita kena masalah kayaknya sedekah 100 ribu aja berat kayaknya disini Pak Haji dipaksa ternyata memang ketika kita sudah berhasil ya akhirnya ikhlas itu akan mengikuti sendiri gitu keyakinan akan bertambah kan kita selama ini mungkin mohon maaf ya kita yakin bahwa sedekah itu nanti lo ganti gini-gini kita kecuman tahu doang dalilnya ada gitu kan apa hadisnya ada tapi kita gak melaksanakan gitu kan cuma sebatas itu aja iya oke lanjut Gus RTAY kandang embe sekali colek pasti melek RTAY kandang embe kosok centong uangnya masuk kantong RTAY kandang embe doa anak yatim pasti manjur RTAY kandang embe cepat ijat hajat pasti terkabung jangan gundah jangan gelisah jangan muruh jangan sedih jangan meluh jangan jengkelan jangan mancing jengkel ke pancing jengkel jangan bawah jangan cereret jangan cemberut dan jangan mikir jangan komen jangan cemberut jangan dendam ketus citek dan muka suntur kalau hajatnya pengen terkabul nyatakan semilah gak boleh jengkelan gak boleh mancing jengkel gak boleh pancing jengkel gak boleh bawel gak boleh cereret gak boleh cemberut karena orang yang sudah jengkelan mancing jengkel ke pancing jengkel